Halo Assalamualaikum, jajanan saya di 6.6 Sudah ada yang datang dan yang paling cepat Pas belinya di Lazada ya Khusus yang last small, yang barangnya di handle Lazada sendiri Memang cepat sih biasanya ya Dikirim dari Depok Sampai dicimahi besoknya, tanggal 7 bulan 6 ini Ini adalah smartphone AMOLED Dengan Helio G99, 2 jutaan Yang mungkin jadi salah satu yang paling worth it Yang terlewatkan oleh saya ya Sampai satu komen di salah satu video Menyadarkan saya Kebetulan kemarin di 6.6 Juga dia dapat diskon 200 ribu Yang mana buat smartphone 2 jutaan 200 ribu, udah lumayan banget kan diskonnya Kalau nggak salah ini dulu 2899 deh Tapi mungkin yang varian 8256 Yang 8128 dia harganya 2499 Kemarin diskon 200 ribu jadi 2299 Dan dapat charger Ya ini adalah Samsung Galaxy A15 4G Yang pakai Helio G99 Layarnya AMOLED Tapi masih pakai Infinity-U Display Alias ada notch-nya Kameranya 3, ada Ultra-Wide-nya juga Dan ini Samsung bos Jadi pakai One UI ya Nanti kita cek software update-nya sekalian Jadi kalau biasanya saya unboxing Nggak di cek Wi-Fi, nggak connect Kita cek kali ini karena memang Smartphone-nya udah Rilis lumayan lama ya Bukan yang baru rilis Tarik ke atas Chargernya biasanya nggak saya pakai dulu Karena kalau Samsung Acap kali Smartphone-nya mendukung power delivery Kalau ini 25W Pakai gun charger Kalau kamu udah punya Biasanya ngangkat juga di 25W Dan saya beli yang warna Yellow 8128GB Yang ada di dalam paket kenjualnya Chargernya terpisah Biasanya adalah buku manual Dan kabel ya Sayangnya Samsung memang Nggak dapat softcase Ataupun proteksi lainnya Termasuk anti-gores Biasanya belum dapat Kabelnya Type-C to Type-C Kemudian panduan singkat Dan quick start guide Di panduan singkat ini Ada daftar service center-nya Juga yang banyak nih Kartu garansinya Dan daftar service center Yang mana Cimahi ada Garut ada Mantap Pisan banyak Cuma hati-hati Karena di beberapa lapak Saya lihat yang jual lebih murah Ada yang 2,3an Ini kan 2499 ya Harga resminya Ada yang 2,3an Kemarin saya hampir beli Saya tanya dulu ke sellernya Benib nggak? Atau brand new inbox nggak? Segel nggak? Dia bilang repack Repacknya dari kapan? Dia jelasin sendiri tanpa ditanya ya Paling muda atau paling cepat itu 6 hari Biasanya lebih dari itu Jadi dia nggak bisa mastiin Kapan umur repacknya Kalau kayak gitu kan Mal jadi tanda tanya Khawatirnya adalah Barang second yang Disegel kembali Jadi kayak baru Makanya garansinya juga Ada yang udah jalan lama ya Jadi Hati-hati Sekarang kalau beli repack Karena repack sekarang Banyak yang bukan Cuma buat Ngeaktifin bonus Aktivasi Buat salesnya Tapi ada juga repack Yang dari second Dibikin atau dikemas ulang Jadi kayak baru ya Jadi hati-hati Nah ini dia penambakan warna kuningnya Kece Di tombol power ada Fingerprint scanner juga Dan ini volume rockernya Ini finishingnya Matte Si Frame pinggirnya Cuma masih ada plastik pelindungnya Jadi kelihatan rada glossy Nah Bentuknya Unik ya Seri A Samsung sekarang Jadi frame Lurusnya Dikasih Tonjolan Di sekitar Tombol power Ini khas banget sekarang Jadi desainnya Samsung Gambar belakang Tiga menumpuk Resolusinya Kalau nggak salah 55 dan 2 Atau 58 dan 2 Saya akan munculkan Lebih lengkap di situ Di sisi atas Ada microphone kedua Buat noise cancellation Di sisi kiri Ada SIM tray-nya Kita akan buka Tray-nya Untuk yang 8128 Mungkin teman-teman Bakal butuh Micro SD Kalau saya nggak Coba Kita lihat ya Ya Jadi dia dual SIM hybrid ya Kalau mau pakai micro SD SIM card kedua Berarti nggak bisa dipakai Buat nomor kamu ya Oke Di sisi bawah Ada jack audio 3mm Microphone Port type C Dan speaker grill Berupa satu buah garis Memanjang saja Teman-teman pasti Udah ngeh kan Kalau seri A Samsung Ini bezelnya Terbilang tebal Karena Si frame layarnya Itu dibikin Sejajar sama Frame bodinya Jadi efek sampingnya adalah Jadi bezelnya tebal A few moments later Ya bisa dilihat Bezelnya lebih jelas disini Setelah menyala layarnya Tapi kalau udah pakai case Harusnya nggak terlalu kerasa ya Bezel Toh ini juga bakal dibutuhkan Buat swipe Buat back ya Dari kiri atau kanan Atau buat swipe up Dari bawah Kalau kamu pakai gesture navigation By default ya Pakai 3 buah tombol Buat navigasinya Saya udah connect wifi Dan sekarang kita langsung Cek software updatenya dulu ya Tapi kita lihat Existingnya dulu Dia ada di One UI 6.0 Android 14 Dengan Google Play sistem update 1 Juli 2023 Dan security patch levelnya Di 1 Februari 2024 Yuk kita cek Software updatenya Apakah sudah dapat One UI 6.1 Atau belum Ya Tumbe nih Samsung belum ngasih software update ya Masih Februari Dimana sekarang udah bulan Juli Udah 4 bulan Atau mungkin harus pakai SIM card dulu Baru keluar software updatenya Ada kemungkinan juga ya Tapi Kalaupun ini belum dapat Sangat mungkin juga Karena ini Seri A terbawah Mungkin nanti sekalian update-nya ya Sekalian ke One UI 6.1 Nggak per bulan jadinya Kalau seri S Sama seri A yang Lebih atas Kayak A55 itu kayaknya tiap bulan rutin deh ya Dapat security patch Tapi yang ini sepertinya Tidak seperti itu Dan karena sudah connect wifi Jadi dia installing aplikasi juga Saya nggak bisa nunjukin Free storage fastpress-nya ya Untuk 128 ini ada berapa Yang jelas sekarang terpakai 19,6 GB Free-nya 108,4 GB Dan itu sudah termasuk Apa namanya kalau di Samsung RAM Plus RAM Plus-nya 4 GB Menyala ya So far Seitu masih sedikit Sebetulnya di bawah 20 GB Tapi Dia kan Berproses nih Download terus Beberapa aplikasi Yang mungkin Disininya masih abu-abu Biasanya nih Kayak Appstation One Esports Ada Lazada Ada S-Lime Yang udah terdownload Samsung Oke Appstation udah terdownload sekarang Jadi ada Lazada One Esports Facebook Spotify Netflix 5 ya Bloatware-nya Tambah 4 Yang dari Microsoft Jadi 9 Untuk kameranya 50 MP Ada modenya khusus Kemudian bisa zoom 2x Digital lossless Dan ultrawidenya 0,5x Jadi kelihatan tuh Distorsinya Garis lurus Jadi lebih cembung ya Kelihatan dari situ Ada yang seneng Dengan distorsi yang seperti ini Jadi kelihatan Lebih Lebar ya Sudutnya kan 0,5x Nggak 0,6 Makin kecil 0,5 Artinya lebih lebar Si Sudut pengambilan gambarnya Kemudian buat video Dia bisa rekam Hingga Full HD 30fps Kalau kamera depan Sama Full HD 30fps Kalau lensa ultrawide Juga Sama Maksimal Full HD 30fps Semua ya Oke Oke Lanjut Ada Mode Portrait Fun Dan juga Kalau di more ini Ada Pro Panorama Food Macro Night Dan Slow Motion Jadi lensa ketiganya Macro Ternyata ya Dan buat Pro nya Settingannya Lengkap juga Ada manual focus Ada shutter speed Dari 1 per 8000 Sampai dengan 10 detik Nggak sampai 30 detik Tapi lumayan 10 detik Kemudian ISO Dari 50 Sampai dengan 3200 Ya Ini dia Samsung Galaxy A15 4G Pakai Helio G99 Kemudian layarnya Super AMOLED Nah ini saya masih Agak ragu sebetulnya Tentang resolusinya Jadi saya screenshot aja Dan kita lihat Di detailnya ya Full HD plus Bukan HD plus ya Jadi teman-teman Jadi teman-teman Sebetulnya di Harga 2 jutaan Memang ada Sebuah smartphone Samsung yang Mantep banget ya Dari segi pricing Spek Termasuk layarnya Walaupun biasanya A15 itu Nggak ada Always on display nya Bentar Saya cari dulu deh Sepertinya Keputusan bisnis Semata ya Kalau always on display nya Tidak ada Kayak di A33 Tahun 2 tahun yang lalu Kayak gitu Nggak ada always on display nya Tapi A34 Sudah ada lagi Ini A15 Sama A25 Nggak ada always on display Baru ada di A35 Always on display nya Karena kan si panel nya AMOLED Harusnya mendukung Super AMOLED lagi kan Buatan Samsung Oke Buat teman-teman yang nyari Juga Smartphone 2 jutaan Mungkin ini bisa jadi Salah satu Yang direkomendasikan Dengan catatan Teman-teman Harus Tambahin budget Buat beli casing Sama anti gores ya Tapi sudah dapat Super AMOLED Sekali lagi Samsung One UI Terjamin Service center nya banyak Ada lensa ultrawide juga Penampakan kece Khas banget Iconic Samsung Design nya Bahkan Yang ini dapat Charger dan kabel datanya Type C to Type C Mantap Makin kekinian Lalu Belum dapat software update ya Tadi ya Masih di Februari Tapi sudah Android 14 Kemudian Apa lagi Kamera utamanya Sudah 50MP Sudah lumayan banget Baterai nya 5000 mAh Layarnya Full HD Plus Fast charging nya 25W Sudah ya Mantap banget ya Jadi yang 8128 ini Harga normalnya 2499 Biasanya bisa didapatkan Lebih murah di online Tapi hati-hati Jangan sampai dapat yang Repack Apalagi repack nya Bukan hanya aktifasi Repack bekasan Hati-hati Jadi utamakan Beli di Toko official store nya Ya Kayak saya Manfaatin diskon Kalau mau cari diskonan Ini juga kayak saya Boleh cek link Di deskripsi link nya Gitu aja dulu Unboxing nya Hatur Nuhun Sudah nyimak video kali ini Dari kota Cimahi Agon memitundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh